Fakta-fakta baru mulai mencuat dari kasus persidangan Irjen Teddy Minahasa, khususnya pada persidangan Senin lalu dengan agenda menghadirkan dua saksi meringankan dan tiga ahli di muka persidangan. Dari satu keterangan ke keterangan lainnya, ibarat sebuah puzzle yang tidak beraturan, kini sudah semakin rapi karena sudah menemukan polanya. Dalam agenda sindang lanjutan Teddy Minahasa pada Senin lalu, diawali dengan pemaparan dua saksi meringankan yang berprofesi sebagai wartawan dan seorang pengacara yang dalam kesaksiannya berada di lokasi kejadian ketika peristiwa terjadi. Masing-masing saksi ini menjelaskan secara runut dan memberi gambaran di dua rentan waktu peristiwa yang berbeda. Dimulai dari tanggal 21 Mei 2022, yakni momen disebarnya undangan press release terkait pengungkapan sabu di kawasan Bukit Tinggi yang turut mengundang kedua saksi meringankan. Dan di tanggal 15 Juni 2022, di mana peristiwa pemusnahan sabu itu terjadi. Kehadiran saudara ketika press release maupun pemusnahan waktu itu, apakah karena diundang atau hadir sendiri? Undangan ada yang mulia? Kalau jurnalis kan datang sendiri sebenarnya. Datang sendiri, tapi waktu itu untuk saudara ada undangan. Undangan yang mulia. Terus barang bukti yang di press release dan dimusnahkan itu, tahu sumbernya dari mana? Tahu yang mulia. Tahu ya, sumbernya dari mana? Coba ceritakan dulu. Sumbernya dari bandar-bandar narkoba yang ada itu ya mulia? Adanya penangkapan narkoba di wilayah Sumatera Barat seperti itu? Iya, di wilayah Sumatera Barat. Kapan itu? Tahu? Berarti awal Mei itu yang mulia. Awal Mei. Tanggalnya ingat? Saya ingatnya tanggal pas press release, tapi kalau dari keterangan polisi itu awal-awal Mei penangkapan yang mulia. Baik. Karena tersangkanya banyak. Baik. Dari keterangan dua saksi meringankan yang masing-masing hadir dengan argensi yang berbeda, hampir seluruhnya memiliki kesamaan. Salah satunya terkait barang bukti yang ditunjukkan pada saat itu, yang diakini keduanya merupakan sabu. Di sisi lain, dari saksi Jasman yang dikala itu turut diundang sebagai pengacara dari tiga tersangka kasus sabu yang ditangkap polres Bukit Tinggi, menjelaskan detik-detik pemusnahan barang bukti sabu tersebut, yang di mana turut dihadiri para pejabat daerah. Iya, waktu sebelum pemusnahan itu, itu kan datang tamu berkumpul dulu di ruangan kapolres. Iya. Seperti itu ya? Iya. Waktu berkumpul di ruangan kapolres itu, apakah terdakwa juga ikut? Iya, tidak. Tidak ikut terdakwa ini ya? Tidak ikut. Enggak ada ikut dia di dalam? Iya. Terus, ketika terdakwa ini hadir di pemusnahan itu, kemana dia langsung dulu, duduknya? Langsung berdiri, Pak. Langsung berdiri, di tempat lokasi pemusnahan itu. Artinya menurut saudara waktu itu, dia tidak ikut di ruangan kapolres sebelum dilakukan pemusnahan. Itu poinnya ya? Baik. Beralih ke ahli digital forensik yang dihadirkan pihak Teddy Minahasa. Pemaparannya banyak menjelaskan terkait keapsahan sebuah barang bukti digital, yang di mana dijelaskan segala hal tentang digital bisa menjadi barang bukti yang melewati berbagai rangkaian proses. Salah satunya, proses menggunakan software yang disebut Celebrate UFIT, yang nantinya menghasilkan hazing atau sidik jari digital. Tak hanya itu, ahli digital forensik dari pihak Teddy Minahasa pun ikut menelaah keapsahan barang bukti digital yang disematkan dalam kasus ini. Lebih dulu, Hakim Ketua John Sormansaragi mempertanyakan teknis mengolah sebuah barang bukti digital forensik. Jadi komputer ataupun handphone atau tablet atau device apapun yang mau di forensik, itu pertama kita lakukan proses penyitaan. Nah penyitaan awalnya itu disaksikan oleh penyidik dan juga disaksikan oleh pemilik barang. Nah kita akan lakukan proses, bila dimungkinkan, kita akan lakukan proses cloning atau forensic imaging ya mulia, yaitu kita namanya melakukan duplikasi. Duplikasi barang bukti digital atau barang bukti elektronik asli menjadi barang bukti elektronik duplikat. Setelah dilakukan forensic imaging tadi, akan dihasilkan sebuah hazing ya mulia. Sebuah hazing atau sidik jari digital. Oke, menurut Anda kalau di screenshot seperti ini dengan jari kelihatan, menurut Anda inilah bukti elektronik yang tidak sah? Tidak sah, itu confirm. Karena yang mau ditampilkan atau mau dijadikan alat bukti adalah percakapan ataupun informasi elektronik. Sesuai di undang-undang ITE, itu adalah barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik prosesnya bukan seperti itu Pak Penasihat Tukum. Harusnya yang ditunjukkan adalah hasil dari digital forensik tersebut. Betul, betul. Dan proses forensik digital itu dapat melakukan screenshot yang proper, yang benar dan sesuai. Jadi digital forensik pun bisa melakukan screenshot? Bisa dilakukan screenshot dengan menggunakan software dia gunakan untuk melakukan mobile forensik terhadap handphone tersebut. Di sisi lain, dari pemaparan dua ahli hukum ini ditelisik lebih dalam lagi terkait pasal, yakni pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa, yakni Teddy Minahasa. Dari hal ini, Hakim Ketua John Sarman Saragih menelisik lebih jauh spesifikasi unsur kedua pasal ini kepada ahli pidana. Baik, izin menjawab yang mulia. Pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika, di dalamnya terkandung berbagai unsur. Yang pertama adalah unsur sifat melawan hukum. Di situ disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, kemudian melakukan beberapa kategori perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan di kedua pasal itu. Kalau di dalam pasal 114, perbuatan yang dilarangnya adalah menawarkan untuk dijual, kemudian menjual, membeli, atau sebagai perantara, dan seterusnya yang mulia. Sementara di dalam pasal 112, setiap orang secara melawan hukum atau tanpa hak, sementara perbuatan yang dilarangnya adalah memiliki, menjual, menyimpan, dan seterusnya yang mulia. Berbeda dari pandangan ahli hukum sebelumnya, pemaparan terkait sebuah perintah atasan kebawahan pun diungkap ahli hukum pidana, jamin ginting di muka persidangan. Jika sebelumnya, ahli Elwildanil menilai bahwa baik dari pemberi maupun penerima perintah, yang dimana jika melihat dalam kasus ini, sang pemberi perintah ialah Irjanti di Minahasa, dengan penerima perintah yakni AKB P2 di perawiran negara, merupakan pelaku. Namun, ahli jamin ginting menilai, untuk mengetahui hal ini, butuh memastikan sah atau tidaknya sebuah perintah tersebut. Yang kemudian, terkait sah atau tidaknya sebuah perintah, seorang anggota kepolisian juga harus memperhatikan undang-undang kepolisian. Dalam konteks perintah, tentu yang harus kita perhatikan, apakah perintah itu perintah sah yang sah atau perintah yang tidak sah yang mulia. Nah, kalau dalam konteks di sini, maka orang yang diperintahkan mempunyai etikat baik untuk melaksanakan perintah yang tidak benar, dalam tugas dan tanggung jawabnya juga tidak bisa dipidana. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mulia, karena ini mencakup kode etik kepolisian, tentu apakah dasar perbuatan itu sebagai suatu perbuatan pidana, atau tidak perbuatan pidana, menurut saya harus terlebih dahulu ditentukan. Apakah perbuatan itu sebagai suatu pelanggaran dalam konteks kepolisian yang diatur dalam konteks undang-undang kepolisian. Begitu ya, mulia. Baik. Banyak fakta-fakta baru terkeluak di sidang ujian tadi di Minahasa. Karena tidak demikian, tentu yang akan dinantikan ini adalah keputusan Majelis Hakim yang paling akan menentukan. Menentukan bagaimana akhir dari kasus ini nanti. Nanda Aprilia, Vereska Immanuel, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih.